Intro Selamat petang, salam jutra, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu video yang paling mengembirakan pastinya umat Islam Di petik daripada negaramerdeka.com Tular, video Anwar mengislamkan saudara baru di klang undang pujian natizen Saudara-saudara sekalian, kalau ada yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak memperjuangkan Islam Itu adalah kata-kata yang salah Karena terbukti Anwar Ibrahim memperjuangkan Islam Sehinggakan berjaya mengislamkan saudara baru di klang Dan kini mendapat pujian natizen Tak tahulah daripada sebelah nanti Apapula komen mereka terhadap video tersebut Harap-harap mereka dapat menerimanya dengan hati yang terbuka Dan turut akan mencontohi dan memuji Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Mengajar ucapan kalimah saudara Kepada seorang lelaki yang baru memeluk Islam hari ini Acara itu dijalankan di Masjid Ar Rahimah Klang selepas beliau Menunaikan sulat Jumat bersama Jumat di sekitar kawasan itu Lelaki warga negara Malaysia berusia 27 tahun itu dikenali sebagai Muhammad Anwar Kartiban selepas memeluk Islam Turut hadir sama timbalan Perdana Menteri Datu Sri Ahmad Zahid Amidi Menteri Besar Selangor Datu Sri Aminuddin Sari Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein Terdahulu Anwar sebelum itu Antara pemimpin yang melawat keluarga mangsa yang terlibat dengan Nahas pesawat terhempas di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Beliau sebelum ini dijadwal menulaikan sulat Jumat di Sri Petaling Tetapi memilih Masjid Ar Rahimah Klang selepas bergegas ke HTAR Saudara-saudara sekalian ada video yang memaparkan perbuatan ataupun kejadian tersebut Anda boleh menontonnya di negaramerdeka.com Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam Jeterah Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini keputusan dan ini pendedahan Tun Mahathir Muhammad yang tak tahulah Anda setuju atau tidak Anda suka atau tidak Yang pastinya mengejutkan kita semua Tun Mahathir ini walaupun dah berusia 98 tahun Masih lagi tak berhenti berpolitik Masih lagi tak berhenti menyerang musuh politik beliau Ada netizen mula mengatakan bahawa Tun Mahathir tolonglah berhenti daripada berpolitik Ini masanya untuk berehat kata mereka Ada juga netizen yang menulis supaya Tun Mahathir menumpukan pada amal jariah Dan mereka kata Tindakan Tun Mahathir menyerang musuh politik seperti ini tidak membantu memajukan Malaysia Tetapi hanya akan menambahkan lagi ketidakstabilan Malaysia kata mereka Ada yang menulis Tun Mahathir mungkin hanya akan berhenti apabila apa yang dia sukai tercapai kata mereka Selagi tak tercapai dia akan tak berhenti menyerang dan menyerang bahkan dalam alat politik Hari ini dipetik daripada negaramerdeka.com Dengan tajuk Tun Mahathir kata Zahid tak layak langsung kekal Presiden UMNO Dengan persoalan daripada Tun Mahathir ini Dengan kenyataan daripada Tun Mahathir ini Yaitu Zahid tak layak langsung kekal Presiden UMNO Nak tanyalah satu soalan Siapakah yang layak jadi Presiden UMNO? Pada pendapat anda Siapa yang layak Presiden UMNO? Menurut anda Kerana sebenarnya Menurut saya Salah satu sebabnya kelangsungan UMNO sejak kekalahan teruk 2018 Ialah kerana kekuatan dan kekentalan peribadi Zahid Hamidi Meskipun diserang bertubi-tubi Diserang habis-habisan Dipukul sehabis-habisnya Zahid Hamidi masih kekal setia bersama dengan UMNO Dan masih lagi berjuang untuk memulihkan UMNO Walaupun ramai orang dah meninggalkan UMNO Pindah parti, tinggalkan parti, lompat sana sini Tapi Zahid tak mahu meninggalkan UMNO Bahkan berjuang bersama UMNO Telah dikabarkan UMNO cuba mahu dibubarkan oleh Tun Mahadir dan juga Muhyiddin Menurut Anwar Ibrahim Tetapi Zahid tetap perjuangkan UMNO Jadi nak persoalkan sekarang ini Balik semula kepada Tun Mahadir Pada pendapat dia Siapakah yang layak jadi Presiden UMNO Kalau bukan Zahid Takkanlah Tun Mahadir nak jadi Presiden UMNO semula Tapi adakah itu mustahil? Dalam politik, tiada yang mustahil Tiada mustahil Tun Mahadir nak jadi Presiden UMNO sekali lagi Bekas Presiden UMNO Tun Dr. Mahadir Muhammad menyendir Datu Seri Ahmad Zahid Hamidi Sebagai tidak layak untuk terus berada di kerusi Presiden parti itu Disebalik banyak desakan supaya beliau berundur pada waktu ini Menurut Dr. Mahadir Beliau sedar rakyat dan ahli UMNO menolak kepimpinannya Dan berharap Zahid berundur daripada jawatan yang dipegangnya kini Menurut Tun Mahadir Zahid tak layak langsung sebagai Presiden UMNO Ada banyak tuduhan dikenakan terhadap dia Kata Mahadir lagi Zahid merasakan yang dia tidak akan dihukum Jika dia pegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri Dia berharap tidak akan dihadapkan ke mahkamah Saya berharap tidak ada pengaruh lain yang cuba menyelamatkan dia Jangan pula kata Kestan Sri Muhyiddin Yassin boleh digugurkan Maka dia juga boleh Kes kedua-duanya tidak sama Kata beliau lagi Dr. Mahadir berkata demikian Semasa ditemui pada Satu sidang media yang diadakan di Yassan Akal Al-Bukhari disini hari ini Selain itu ditanya mengenai kegoyahan struktur dan institusi UMNO kini Dr. Mahadir mengkritik parti tersebut yang semakin rosak Kerana wujud amalan kes East King Kita lihat UMNO sebagai sebuah parti yang disokong oleh rakyat seluruh negara suatu ketika dahulu Sehingga kita dapat tewaskan British mencapai kemerdekaan Malah pembangunan juga berlaku di zaman pentadbiran UMNO Namun kini ada kelelangan pemimpin yang tak utamakan perjuangan UMNO terdahulu Dan mengamalkan kes East King yang akhirnya merusakkan parti Sejak itu kita lihat prestasi UMNO turun merundum Daripada dahulu ada majoriti yang kuat Semasa jadi kerajaan Sekarang ini dipandang hina oleh ahli-ahli parti sendiri Ini bukan UMNO yang ditubuh Tetapi disebutaj oleh individu-individu yang mempunyai perjuangan berlainan Kata Mahathir lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Salam Jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini cerita yang tak pernah kita tahu Berkaitan dengan Nahas pesawat terhempas Yang berlaku baru-baru ini di Elmina Kita dengar pelbagai edisi Ataupun pelbagai cerita Cerita-cerita yang tak tahulah mana satu yang benar Tetapi yang ini Sudah dimasukkan dalam berita dan media Di negaramerdeka.com Anda pasti tahu Salah seorang daripada Mangsa maut di dalam Insiden kapal terhempas itu Ialah Seorang pemandu motosikal Yaitu rider Yang turut sama nahas dalam kejadian tersebut Dan lebih menyayat hati lagi ialah Apabila Keadaan tubuh beliau tular Dalam media sosial Yang mana Telah dijilat api Ini satu pendedahan Daripada seorang saksi Yang melihat sendiri di depan mata Bagaimana kejadian itu berlaku Menurut saksi Dia berkata Rider tersebut Merangkak Menyebut Nama Allah Saksi terkilan Tak boleh tidur Kerana gagal Menyelamatkan Rider Nahas Elmina Salah seorang saksi Berkongsi video Berhubung insiden Pesawat ringan Dari Langkawi Ke Sya'alam Yang terhempas Pada petang semalam Di Elmina Sya'alam Dalam Akaun TikTok Miliknya Ayat Afendi Yang sedang memanduluri Di lokasi kejadian Berasa terkilan Kerana gagal Menyelamatkan mangsa Seorang penunggang Muntosikal Yang meminta bantuan Selepas pesawat tersebut Terjatuh Sehingga meragut Sepuluh nyawa Jadi benarlah Cerita-cerita Kabar-kabar angin Yang kita dengar sebelum ini Mengatakan bahawa Rider yang terkorban ini Sebenarnya Terkorban Kerana Dijilat api Kerana mungkin Terkena percikan api Yang sangat besar Seperti yang kita lihat Di dalam video tersebut Ed Afendi Menceritakannya Kerana beliau Berada di sana Sebagai saksi utama Menerusi video Berdurasi Satu minit Dua puluh saat itu Dia ternampak Mangsa Yaitu Muhammad Hafiz Muhammad Saleh 32 tahun Merangkak Menjauhkan diri Dari moto Yang terbakar Tanpa membuang masa Dia segera turun Dari lori Dan mencapai alat Pemadam api Selepas melihat Mangsa yang juga Bekerja sebagai Penghantar bungkusan Dalam keadaan terbakar Manakala Rakannya Di tempat duduk penumpang Menghubungi Talian kecemasan Walau bagaimanapun Kerana kekurangan Alat pemadam api Yang dibawanya itu Gagal untuk Memadamkan api Pada badan Mangsa yang masih Merangkak Coba Untuk Menyelamatkan diri Assalamualaikum Selamat petang Pesawat terhempas Depan mata saya Dan saya turun Dari lori Terdengar Arwah Minta tolong Saya ambil Pemadam api Yang ada Di dalam lori Dan terus pergi Dekat arwah Masa itu Arwah masih bergerak Dan saya terus pergi Dekat arwah Tembak pemadam api Tapi Pemadam api saya Tak cukup Untuk padam api Di badan arwah Tulisnya di ruangan Caption Semalam Pada masa sama Ed Effendi turut Menceritakan Detik menyedihkan Apabila mendengar Mangsa Menyebut Kalimah Allah Sebelum meninggal dunia Sekaligus Membuatkan dirinya Agak terkesan Dengan Insiden Berkenaan Diajerit Sebut Allah Al-Fatihah Buat rider Orang kampung saya Kata salah seorang Daripada yang menulis Komen Di dalam Ruangan Atau hantaran tersebut Ada juga yang menulis Yaitu Effendi Ya Allah Betul katuan Maafkan saya Tak mampu buat Yang terbaik Time tu Diajerit Minta tolong Dan saya sebut Nam Allah Dia sebut Nam Allah Tapi saya tak Saya tolong Tak dapat selamat Kata beliau Dia juga menulis Ada juga yang menulis Dalam ruangan komen Masih terdengar Suara arwah Mesti trauma Takpe bang Awak dah cuba Yang terbaik Tapi Allah Sayang dia lagi Kata seorang penulis Dalam ruangan Twitter tersebut Ya Kata Effendi Masih terasa Arwah Panggil Minta tolong Ada juga yang Memberikan komen Tak sanggup Tengok arwah Merangkap Ada yang menulis You have done Your parts Thank you Sebab tolong Arwah Raidu Katanya Dan dibalas oleh Effendi Dengan menulis Terima kasih Namun saya tak sanggup Tengok arwah Merangkap Sebut Nama Allah Tolong Kata beliau Memetik Laporan berita harian Pula Jenazah Muhammad Hafiz Dilaporkan Dalam keadaan lengkap Meskipun Bahagian wajahnya Kurang Sempurna Sekian dulu Untuk kali ini Kita bersama-sama Mendoakan Supaya Semua keluarga mangsa Dalam keadaan Yang bersabar Tenang Dan Semuanya Berjalan Seperti yang dirancang Sekian dulu Untuk kali ini Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam jetra Terima kasih kerana bersama Dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Ini satu kejutan Luar biasa Daripada Anak Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita Yaitu Nurul Iza Lama Tak bercakap Lama Tak muncul Bahkan Tidak dicalonkan Dalam pilihan raya PRN 2023 Yang lepas Dan Disangkakan Ramai menyangka Bahawa Nurul Iza Mungkin akan dicalonkan Di Dewan Undangan Negeri Di Pulau Pinang Ataupun Di Selangor Atau Negeri Sembilan Namun demikian Apa yang berlaku Tidak dicalonkan Kenapa Mungkin Beliau Memerlukan Masa Rehat Kerana Kita tahu Beliau Baru saja Melahirkan Cahaya mata Beberapa Bulan Tahun Tahun Lepas Kalau saya tak silap Dan Mungkin Ini waktunya Untuk Muhasabat diri Walau bagaimanapun Kita memang Menunggu Menanti Apa yang Mahu Dikatakan Atau Apa ulasan Komen Daripada Nurul Iza Apabila PRN Selesai Sebab kita tahu Nurul Iza Mempunyai aura Yang sama Seperti Bapaknya Yaitu Anwar Ibrahim Beliau Mempunyai Credibility Aura Dan Integrity Yang hampir Sama Seperti Anwar Ibrahim Dan Saya tidak Hairan Dan Saya pun Tak akan Terkejut Kalau Satu hari Nanti Nurul Iza Boleh menjadi Perdana Menteri Wanita pertama Di Malaysia Dan Kita akan Berbangga Kalau itu yang Berlaku Karena Kita juga Meyakini Bahawa Wanita Boleh Membuat Malaysia Satu tingkat Lebih maju Lagi Naib Presiden PKR Nurul Iza Anwar Baru-baru ini Menyarankan Kerajaan Agar Segera Menambah Baik Komunikasi Kerajaan Dalam Menyampaikan Maklumat Kepada Rakyat Sesuai Dengan Kebimbangan Nurul Iza Aspek Komunikasi Adalah Perkara Nombor Satu Perlu Segera Dirombak Ini Amat Diperlukan Menurut Sabudin.com Katanya Perkara itu Perlu dilakukan Selain untuk Mendepani Serta Melawan Politik Ekstremisme Dan Rasuah Yang Terus Menyengat Ia Juga Perlu Dalam Usaha Untuk Melaksana Agenda Reformasi Memastikan Ekonomi Rakyat Bertambah Baik Mendekati Dan Menjiwai Anak Muda Serta Pengundi Wanita Katanya Nurul Iza Saya Menyertai Korus Desakan Agar Agensi Komunikasi Kerajaan Diperkuku Supaya Inisiatif Kejayaan Kerajaan Kejayaan Dan Usaha Murni Kerajaan Perpaduan Sampai Terus Kepada Rakyat Jangan Lupa Pertarungan Akan Tiba Lagi Nanti Maka Usaha Memenangi Hati Dan Mendengar Denyut Jantung Rakyat Harus Berjalan Terus Katanya Dalam Catatan Di Instagram Sebagaimana Banyak Pihak Sudah Bercakap Bahawa Antara Punca Keputusan Tidak Memberangsangkan Dicapai PHBN Dalam PRN Baru-baru Ini Adalah Kelemahan Komunikasi Penerangan Dan Penyampaian Maklumat Kepada Rakyat Nurul Iza Juga Nampaknya Sedar Hakikat Tersebut Seiring Dengan Saranan Serta Kesedaran Nurul Iza Ini Saya Ingin Berkongsi Pengalaman Yang Tanpa Sengaja Saya Lalui Sehari Sebelum Pengundian PRN Baru-baru Ini Ketika Menghadiri Sebuah Jamuan Di Rumah Seorang Kenalan Pada Jumat Malam 11 Oges Lalu Sekumpulan Orang Antara 6 Atau 7 Orang Yang Duduk Semeja Dengan Saya Berbual Tentang Pengundian Yang Akan Berlangsung Pada Esok Harinya Seorang Daripada Mereka Berkata Harapannya Ialah Mahu Melihat Keputusan PRN Itu Nanti Mampu Menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim Mereka Yang Lain Yang Mendengar Kata-kata Itu Nampaknya Bersetuju Dengan Perkara Itu Dan Mengangguk-angguk Sambil Menikmati Makanan Yang Dihidangkan Saya Kemudian Menyampuk Dengan Mengatakan PRN Ini Hanya Pilihan Raya Peringkat Negeri Dan Tidak Mungkin Atau Tidak Mampu Menukar Kedudukan Kerajaan Di Kerajaan Pusat Atau Beringkat Pusat Biar Apas Sekalipun Keputusannya Seorang Yang Lain Pula Berkata Masalah Utama PH Ialah Mereka Tidak Ternampak Berbuat Apa-apa Sejak 8 Bulan Memegang Kuasa Dan Itulah Sebabnya Pertukaran Kerajaan Begitu Diperlukan Ketika Itu Saya Tidak Membalas Panjang Cuma Berkata Banyak Sebenarnya Yang Dilakukan Kerajaan Walaupun Panjang Lagi Perbualan Di Meja Makan Selepas Itu Tetapi Kata-kata PH Tidak Ternampak Berbuat Apa-apa Sejak 8 Bulan Memegang Kuasa Amat Membekas Dalam Fikiran Saya Diikuti Pula Sepanjang Di Meja Makan Itu Kegairahan Mereka Berbual Akhirnya Melihat Kerajaan Perpaduan Sekali Sejak Itu Saya Sering Berfikir Kenapa Masih Ada Yang Sampai Tidak Nampak Apa Yang Dilakukan Oleh Kerajaan Untuk Rakyat Sejak 8 Bulan Lalu Apakah Mereka Memang Sedia Membenci PH Atau Anwar Lalu Menutup Mata Dan Telinga Kepada Apa Juga Maklumat Yang Diterima Apapun Keadanya Yang Nyata Inilah Satu Petanda Lemahnya Komunikasi Dan Sistem Penyampaian Maklumat Daripada Kerajaan Kepada Rakyat Kalau Maklumat Sampai Kepada Mereka Tidak Mungkin Ada Seseorang Yang Waras Akal Dan Berakal Tergamak Untuk Berkata PH Tidak Menampak Berbuat Apa-apa Secara Terbuka Walhal Banyak Sekali Kebaikan Di Depan Mata Telah Dilakukan Oleh Kerajaan Perpaduan Ini Sama Ada Mereka Membenci PH Tidak Menonton Televisyen Tidak Membaca Akbar Atau Tidak Memiliki Akaun Media Sosial Sepatutnya Mesti Ada Kaedah Bagaimana Sesuatu Maklumat Dan Kebaikan Kerajaan Dapat Disampaikan Kepada Rakyat Jika Maklumat Tentang Tarik Puasa Atau Hari Raya Boleh Sampai Kepada Rakyat Tak Kira Walau Di Mana Mereka Berada Tidak Ada Sebab Kebaikan Kerajaan Atau Jawapan Kepada Fitnah Fitnah Tidak Boleh Disampaikan Bukankah Kerajaan Ada Pelbagai Saluran Media Daripada Televisyen Radio Akbar Portal Berita Media Sosial Dan Pelbagai Lagi Selain Itu Ada Pelbagai Jentera Parti Berkaitan Komunikasi Dan Penerangan Di Mana Semua Itu Dalam Membantu Kerajaan Ringkas Cerita Susulan Serangan Berpenjangan Kerajaan Perpaduan Sejak 8 Bulan Lalu Di Ikuti Keputusan PRN 6 Negeri Baru-baru Ini Jika Ia Merupakan Wake Up Call Agar Segera Bangun Dan Berlari Untuk Bekerja Maka Perubahan Dan Rombakan Yang Paling Awal Wajib Dilakukan Ialah Berkaitan Komunikasi Penyampaian Maklumat Dan Menjawab Segala Macam Fitnah Yang Bertebaran Dalam Konteks Komunikasi Tersebut Mereka Yang Sedia Ada Daripada Yang Berjawab Menteri Ketua Agensi Ketua Pengarah Dan Lain-lainnya Semua Itu Harus Segera Diperbaiki Ditukar Diganti Atau Dipecat Mengikut Keperluan Dan Kesesuaian Asal Anwar Dapat Dielakkan Daripada Ditumbangkan Tanpa Keberanian Melakukan Sesuatu Yang Drastik Dan Luar Biasa Keputusan PRU 16 Empat Tahun Lagi Tidak Akan Jauh Berbeza Dengan PRN Baru-baru Ini Ditulis Sabudin Husin 19 Ogos 2023 Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Sub indo by broth3rmax